hai hai kembali lagi di channel aku Giki udah lama nggak bikin video jadi makasih buat temen-temen yang udah klik video ini dan kali ini aku bakalan sharing sama temen-temen tutorial cara bikin daftar isi yang rapi nah gimana sih cara bikinnya jadi kali ini aku bakalan kasih tutorialnya dan ini sangat membantu bagai bagi temen-temen yang sedang mengerjakan skripsi ataupun sedang membuat tugas nah ini adalah contoh daftar isi yang aku buat yang rapi jadi langsung aja kita bakalan Ampilih file dan klik new untuk bikin word baru nah sekarang temen-temen bisa insert untuk ngatur ukuran marginnya sesuai dengan kebutuhan nah disini setelah selesai temen-temen bisa ketikkan daftar isi atau apapun itu sesuai dengan tugasnya Hai ini aku juga ganti fontnya biasanya kalau untuk tugas aku pakai yang time seni Roman yang ini dan untuk ukurannya juga diganti biasanya aku gunain yang 12 nah setelah ini enter temen-temen bisa langsung insert tabel nah ini tabel jadi disini sesuai kebutuhan disini aku pakai yang 33 kolom nah ini sekarang kita bakalan atur ukurannya nah udah selesai disini biasanya aku kasih contohnya untuk bikin laporan biasa disini bab satu pendahuluan ini aku bikin contoh tutorial ini cuma dikit aja satu contoh biar videonya juga gak lama biasanya di latar belakang pakai titik titik nah jadi kayak gini jadi dia rapi jadi temen-temen bisa ngikutin untuk selanjutnya dan untuk ngilangin tabelnya bisa klik border no border nah dia bakalan hilang jadi dia bakal rapi pas di print pun titik titik itu yang jadi tanda itu nggak akan muncul di kertas pas kita ngeprint jadi segitu tutorial dari aku semoga tutorial ini bermanfaat buat temen-temen yang lagi membutuhkan terima kasih terima kasih terima kasih